dia main gadun pun si gadun itu kayak nyari kamu punya temen nggak aku mau main sama temen kamu gitu mau nyoba nyeblos sana nyeblos sini akhirnya apa yang memutuskan kamu apa yang membuat kamu ibu cari gadun kali ya gitu dapet gadun yang agak bersek gitu kan ya dari berseknya gitu dia dia ngehamilin aku lu tiga kali main sampe tiga kali main kenapa tiga kali main eh apanya tuh lu main sama si gadun itu sampe tiga kali main berarti iya dia yang ketiga kali ini tuh gue keluar dalem let's talk before sleep hai 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 Halo teman-teman selanjutnya apa kabar aduh Alhamdulillah aku disini saya Tualafiat rasanya happy banget ya saya bincang rancang selalu hadir dengan cerita-cerita yang memang ini cukup pinggir curang cukup menurut aku ini suatu hal-hal yang tabu yang memang sebenarnya terjadi di sekeliling kita gitu salah satunya kali ini kita kedatangan teman sebuah mobil kita dia akan berbincang-bincang tentang disuruh 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 cari gadun endingnya endingnya tragis lah ya 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 lagi-lagi itu itu kan pilihan ya itu kan pilihan yang yang dimana kita tahu gitu loh sebab akibatnya resiko-resiko yang nantinya akan kita tanggung sendiri gitu ngomong gimana detail ceritanya langsung aja kali ya Halo, apa kabar? Baik Kau gak salah kamu ini ya, belum lama abis lahiran? Iya, betul Baru satu tahun yang lalu Setahun yang lalu, berarti anak umur setahun ya? Iya, setahun dua bulan sih Setahun dua bulan, oke Ya masih ini ya, masih fase-fase menyusui Lagi aktif-aktifnya Masih suka begadang gak sih? Biasanya kan anak-anak umur segitu masih rajin begadang Sekarang begadang itu bukan begadang menyusui ya Mungkin karena dayanya tuh rajin bangun pagi Bangun subuh jam 3 Subuhnya jam 3 lagi ya kan? Iya, bakalnya Berarti lah ikutan bangun jam 3 Iya, betul lah Berarti udah MPAC dong? Udah Udah Tapi masih menyusui? Masih Masih Subur Iya lah, harus ya, dua tahun Lumayan juga kalau sufor ya Apalagi single parent Langsung dikasih kode, apalagi single parent sih ya Masih berat sih Tapi kan semua pasti ada jalan ya Ini kan maksudnya kayak jalan yang dulu pernah aku pilih juga ya Jadi kayak mau nyesel gak bisa, jadi ya jalanin aja Itu awal mulanya gimana sih disuruh cari gadun gitu kan lo bilang Ini siapa yang suruh lo cari gadun? Sebenernya ya itu tuh gak disuruh ya Tapi kayak si temen aku ini kan dulu kan Jadi awal mulanya ya Aku tuh nongkrong, nongkrong, nongkrong gitu kan Sebenernya aku kerja dulu nih Sebelum kenal si temen tongkrongan ini Aku kerja, terus akhirnya gak lama dari aku dapat nih temen tongkrongan Dan aku resign dari kerjaan aku Yang dimana kayak di temen tongkrongan itu hampir setiap hari minum dan hampir setiap hari tuh ngerokok ya Lumayan ya rokoknya rokok yang mereknya depannya E gitu kan Nah jadi kayak mahal gitu kan Sekali beli langsung bisa jadi gocap Apalagi waktu itu tuh rokoknya Aku nguduhnya masih kayak kereta gitu Cepet cur gitu kan Satu belum habis udah masang lagi gitu Jadi boros Udah kayak gitu Jadi boros lah gitu kan Terus temenku ada yang merhatiin nih Kok lo gak beli rokok ini lagi gitu Kok lo ganti rokok gitu kan Ini kan murah gitu kan Dan emang sebelumnya itu dia ada omongan cerita nih sama aku Sebenernya aku nanggapnya kan bercanda ya Karena banyak juga temenku yang kayak cari gadun yuk Cari gadun yuk gitu kan Aku kira tuh bener-bener bercanda ya Taunya emang bener Dia main sama gadun Emang beneran nyari gadun? Iya dia sebenernya udah pernah main sama gadun Dan dia kayak cuma ngode biasa aja gitu Maksudnya kayak biar ada temennya juga gitu kan Ternyata dia main gadun pun Si gadun itu kayak nyari Kamu punya temen gak? Aku mau main sama temen kamu gitu Mau nyoblo sana nyoblo sini Oke Terus ini cari gadun itu berarti kayak OpenBO gitu kan? Iya mungkin tapi kayaknya Enggak Enggak pakai aplikasi kali ya Cuma dari relasi temenku itu Iya bedanya gitu kan Menjajakan diri dari temen ke temen Bukan pakai aplikasi Yang atau enggak kayak ada maminya Yang gitu-gitu kan Kemarin kan banyak-banyak cerita juga yang datang kesini Ya jualan pakai aplikasi Terus ada ke apa di tempat-tempat rigid lah Tempat karaoke ada yang kayak gitu Kalau ini dari temen ke temen Iya dari satu temenku Nah dia yang kayak relasi ke gadun Terus aku dapat misalkan dari temenku itu gadun A Nah dari gadun A ini Dia punya temen si gadun B Jadi kayak dari gadun ke gadun lagi Bukan temenku lagi gitu Gitu Nah akhirnya apa yang memutuskan kamu? Apa yang membuat kamu? Ya gue cari gadun kali ya gitu Iya karena waktu itu kan Enggak lama dari dapet temen tongkrongan tuh ya Aku resign Dan ya gitu Jadi kayak Ya namanya juga anak muda ya Waktu itu masih benar-benar pendek banget pikirannya ya Itu berapa saatnya jadi ya? Itu 2019 2019 kan cari gadun Terus Waktu aku hamilnya itu waktu umur 20 Hamilnya waktu umur 20 tahun Iya Berarti 2019 sih kamu sudah mulai? Iya Terjerumus Terjerumus Iya Ya kan nomor umur segitu kan masih kayak Ingin mencoba hal-hal baru Oh iya larangan adalah perintah Iya benar Tapi Kamu tau gak sih maksudnya dengan cari gadun tuh Ya berarti lo harus berhubungan Terus nanti yang kayak gitu-gitunya kan Lo ngerti gak dari awal tuh? Iya Dari awal tau? Dari awal udah pernah nyobain belum? Belum pernah sih Lo belum pernah berhubungan? Belum Jadi waktu Berarti lo ngejual perawan lo saat itu? Iya Karena ya BU aja sih Karena ya gitu lah Maksudnya aku bilang Yang mikiranku tuh waktu itu masih pendek gitu Jadi ya gitu lah Jangan ditiru Apa yang pada akhirnya membuat lo kayak Yaudah lah gue cari gadun aja Yaudah gue lepas perawan gue aja gitu Karena waktu itu ya Pemikinnya masih pendek sih Jadi kayak Gue masih genksinya tuh masih gede gitu Kalau gak misalkan di tempat tongkrongan Gak pete-pete beli minum Gak ngerokok gitu-gitu Nongkrong gimana sih? Ada lah temen tempat tongkrongan biasa aku sama temen aku Cuma sekarang udah stop dong Karena udah tau diri dan udah abis kayaknya masanya Berarti nah awal mulanya Gimana? Awal mulanya Itu kan temenku itu Aku kira kan yang bercanda tuh kan Terus akhirnya dia bilang Eh gue serius nih Gue punya gadun Lo mau gak gitu kan Soalnya dia juga Ada omongan dia mau nyari cewek gitu kan Mau main sama cewek gitu Terus ya kalo misalkan emang lo mau aja ya gitu kan Lo bisa aja sih ke lo dan fee nya lumayan Nyampe satu Satu juta? Iya Lo lepas perawano jadinya berapa? Ya segitu Cuman kan Sejuta? Iya Demi apa? Ya iya gitu Dan itu udah dapet perawano? Iya Dan Ya itu kan masih pendek ya pikirannya kan Terus udah kayak gitu Ya udah Aku tuh Sama si gadun itu main kan Terus si gadun itu juga kayak Hampir kayak Istilahnya kayak jadi pelanggan aku juga kan Karena dia sering minta sama aku Terus Ya udah Aku Sering lah main sama dia gitu Pake pengaman gitu Dan udah kayak gitu Aku nih Dapet gadun yang agak bersek gitu kan ya Dari Berseknya itu Dia ngehamilin aku Jadi itu Aku biasakan main ya Sama gadun itu Mereka Transfer aku buat Emang aku selalu request Aku duluan ya Yang kerun Gitu kan Karena aku tuh mikir gini kak Even Aku kenal gitu Maksudnya ini kan aku juga gak kenal ya Tapi even aku kenal kan Aku kayak was-was gitu Takut kalo misalkan mereka yang kerun duluan tuh Mereka udah nyiapin saja mah Atau kamera tersembunyi kan bahaya ya Nah Terus ya udah Jadi kayak Setiap kali aku main tuh Selalu aku yang kerun Tapi ini tuh ada satu Waktu yang dimana Si gadun bersek ini Dia itu Di room duluan gitu kan Dia di room duluan Nah Dan itu udah tengah malam ya Emang biasanya tuh aku kayak malam tapi gak terlalu tengah malam banget gitu kan Karena kan masih pepek ke rumah kan Tulang pergi ke rumah Dan udah kayak gitu tuh udah malam banget Pengah malam Si gadun itu Ngajakin main tiba-tiba gitu kan Terus Karena aku juga kayak Ya Pas banget lagi nih Gak ada duit gitu kan Terus aku iyain Aku gas langsung Tapi aku juga was-was nih Tapi kak Ini boleh ganti room aja gak sih gitu kan Terus Dia bilang Ya gak bisa aku udah di room Aku udah nunggu kamu yang kali ganti room gitu kan Terus ya udah aku Masuk Tapi kayak penuh was-was gitu kan Dan di tengah-tengah main tuh sebenernya Sama gadun ini ya Aku udah main dua kali Jadi ini tuh main yang ketiga kali kan Wow Iya yang ketiga kali ini tuh tuh Agak request Sanya banyak Pertama Dia mesin room duluan Terus Yang kedua Dia gak pake pengaman Aduh serem banget Yang ketiga Dia Keluar dalam Nah itu dia tuh ya Agak merekseknya disitu Sebenernya Dia keluar dalam itu tuh Dia udah bilang kan ke aku Ya namanya juga aku masih Fulis banget gitu kan Masih agak bego banget Dan awam banget Aku kira bisa gampang gitu kan Maksudnya kayak Waktu itu ya Ya pikiran tuh yang bener-bener pendek Aku Aku kayak mikirnya Kan Kita main yang ketiga Dia gak pake pengaman Dia di room duluan Nah itu udah tengah malam juga kan Aku mikir dalam hatiku Pikiran tuh kayak Yaudah lah yang penting cepet-cepet main aja gitu kan Dapet duit udah cus Lu tiga kali main Sampai tiga kali main Kenapa? Tiga kali main Apanya tuh Lu main sama si Gadun itu Sampai tiga kali main berarti Iya Dia yang ketiga kali itu tuh Dia keluar dalam Setelahnya tuh Udah gak main lagi sama dia Karena kan Dia itu keluar dalam Dia tuh tadinya main nih kan Dia bilang Aku keluar dalamnya gitu Nah pikiranku Aku dari tadi udah pikiran Ya ampun Pengen keluar Pengen keluar gitu kan Aku takut tuh Waktu pas aku bilang Jangan kak gitu kan Nanti takutnya Dia udah nyiapin sayang duluan itu Aku mungkin ya Aduh gimana ya gitu kan Aku kayak Udah lah Yang cepet aja dulu gitu kan Maksudnya kayak Yang pentingnya bisa Iya bisa Lu keluar dulu deh gitu kan Dari tempat ini gitu Karena ya itu Dia di rungguan gitu Aku bener-bener parno banget waktu itu Terus aku bilang Jangan kak Aku sempet nyerocas sih Jangan kak aku kan masih muda Takut hamil gitu kan Terus kata dia Enggak gak apa-apa Nanti aku tanggung jawab Oh my God Jangan percaya Kalau ada yang kayak gitu ya Iya 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 Sering-sering terjadi ya Di kota-kota besar Makanya And then And then Apa ya Yaudahlah Terjadilah Dia keluar dalam Enggak Dia keluar dalam Aku kan udah panik tuh kan Sebenernya Aku buru-buru Selesai main Aku ke kamar mandi Dan aku itu Kayak ngeluarin lah ya Istilahnya Pake Washer tuh Yang buat Di toilet itu tuh Aku kira Bisa keluar gitu Maksudnya Ya keluar kan cairanya Cuman Ternyata masih ada yang nyangkut Sampai sekarang nyangkut tuh Ya kan Terus ya udah Jadinya Apa ya Ya bingung banget sih Waktu itu kan Tapi aku sempet denial tuh Aku 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 kirain kan Disitu tuh Udah gak terjadi pembuahan ya Udah gak ada yang nyangkut gitu Jadi kayak Aku gak mikir apa-apa lagi nih Nah itu dia Karena aku mikirnya Pendek banget Dan waktu itu gak lama Dari situ tuh aku dapet kerjaan Tapi kerjaan tuh Gajinya gak cukup Tapi Ya aku cukup-cukupin kan Terus sampai dimana Aku itu nyadar Kalau aku hamil Dari situ kan aku kan udah gak main lagi kan Dari si cowok breksik ini main dengan ketiga kali ini Aku udah gak main lagi sama cowok gitu kan Dan emang set Selama aku main sama gadun Aku selalu pakai Pengaman Jadi ya aku tahu dong Ayahnya enak aku siapa gitu kan Tapi karena itu Lu coba hubungin dia gak? Iya doang pasti gitu kan Karena kita udah tiga kali main gitu kan Dia kalau misalkan Mau transfer duit juga Ya lewat DWA gitu kan Aku hubungin dia kan Aku kasih tahu Kak aku hamil gitu Terus Si gadun ini umur berapa sih? Aku gak pernah nanya ya jujur ya Tapi kau kenal dari? Dari yang gadun-gadun gitu Oh temennya gadun gitu gitu ya Iya jadi kayak Mau nyari tahu lagi pusing juga gitu kan Karena kan gak semua gadun aku punya umurnya Cuma si cowok ini doang Nah udah kayak gitu Aku infoin kan ke dia Kak aku hamil gimana ya gitu Maksudnya kan Dia tuh mikirnya Aku juga mikir Kalau misalkan Pasti nih Ini orang bilangnya Yakin sama gue gitu kan Maksudnya ya secara pekerjaanku kan kayak gitu kan Terus aku langsung bilang ke dia Iya kak aku beneran Aku kan sekarang udah kerja Terakhir aku main tuh cuma sama kakak Waktu itu gak pakai pengaman gitu kan Yang keluar dari dalam memang cuma kakak doang gitu Emang mau siapa lagi ayahnya gitu Terus dan tau ih warna banget Itu tiap Dia tuh jawabnya responnya dia ya Ya udah ayo kita main lagi Tapi kamu sambil mabok What the hell Aku tuh kayak Hah Ini kan solusinya jir gitu kan Terus Si cowok itu Ya solusinya kan kayak gitu kan Terus aku kayak Aduh udah gila Gak waras gitu kan Dan sumpah aku kayak Sempet mau tapi Dalam hatiku ya Ada yang bilang kayak Eh jangan mau Sumpah lo mau mati jadi kuntilanak gitu kan Bener-bener Kayak apa ya Takut gak sih tau-tau malah lo diapain sama dia kan Iya Maksudnya kayak waktu aku sadar aja kan Waktu di yang main ketiga kali aja Aku kan kayak Ayo cepet-cepet keluar gitu kan Apalagi waktu pas aku gak sadar disuruh sambil minum kan Mambil mabok buset Kayak Mungkin udah gak cuma tinggal arwah kali ya Sekarang gitu kan Kalau misalkan aku iain ajakannya Yaudah lah Dari situ tuh kayak Emang ada solusi lain gitu kan Terus Ya gak ada solusinya cuma itu Dan bodohnya ternyata Ada loh obat Ngeluarin janin gitu kan Tapi ya bodohnya aku masih awam gitu kan Aku masih awam aku gak tau Ternyata ada obat kayak gitu Dan tapi mahal gitu kan Kalau aku tau ada obat kayak gitu Pasti aku nuntut ke dia doang Buat beliin obatnya setidaknya gitu kan Tapi dia juga gak mau deh kayaknya Soalnya buat kayak TF-TF gitu Seenggaknya kan kayak TFK kita klinik gitu kan Pertanggung jawabannya seperti apa dia? Gak ada solusi doang Kayak gitu terus aku langsung kayak Gak ada kak gitu kan Gak ada solusi lain Ya gak ada gitu kan Emang itu seriusan anak gua? Hah gitu kayak Aku kayak Udah sakit hati duluan loh kak Gitu Kayak aku kayak Yaudahlah Lu bresek juga gitu kan Kayak Yaudah deh Gua atasin sendiri deh Masalahnya gitu Itu tuh aku kayak Masih optimis bisa ngeluarin gitu kan Ternyata Gajiku tuh gak cukup Emang buat aku tuh pas-pasan Dicukup-cukupin banget Dan beli obat itu kan Ya hampir 1 jutaan ya ternyata ya Nah Aku baru tau Bener-bener baru tau Dan itu juga dicariin sama temenku kan Aku cerita sama temenku Ada obat ini gitu Sorry Aku Terus Aku bilang Serius kak ada ampuh gak gitu kan Terus Emang ada omongan gitu kan Aku kan ceritakan sama dia Dia bilang Ya lu tau gak temen yang ini Di SMK juga dulu pernah tau Pake obat kayak gini gitu kan Dan Ya emang Keluar janinnya Pas aku tanya Bener Dia Terus udah lewat Itu tuh aku taunya waktu Pas aku udah 4-5 bulanan Udah jadi baby Udah jadi Udah berbentuk Iya 3 bulan aja kan udah jadi ya Itu tuh aku tau Pas 2 bulan 2 bulan kan aku test pack tuh Aku masih kayak optimis Ya udah bisa lah bisa Ternyata gak cukup kan Terus akhirnya Aku resign dari kerjaan lama Ke kerjaan yang agak up lagi kan gajinya Terus Tapi disitu tuh Posisinya aku udah 6 bulanan kan Jadi tuh Aku keluar rumah kan Aku Takut nih aku gak ada yang tau Aku hamil waktu itu Keluarga aku tau itu Waktu 1 bulan sebelum aku lahiran Jadi Iya Pas 3 bulan 4 bulan itu Aku keluar dari rumah Aku nyari kerjaan baru Dapet Terus sempet tinggal di rumah temen Yang tau aku hamil Setelahnya aku kayak Gak enak nih sama orang tuanya kan Agak strict parents juga kan Masa Tiba-tiba Nerima anak yang udah hamil Tapi gak tau suaminya dimana gitu kan Nah Dari situ tuh aku kayak mikir sih Sebenernya dia gak bilang kayak gitu Tapi aku kayak mikir aja Inisiatif Yaudah deh Gue keluar aja gitu kan Dengan uang yang ada Pas-pasan situ tuh Aku nyari kosan Deket tempat kerjaanku kan Emang udah keterima Tapi aku juga kayak Yaudah lah Jalanin aja Karena aku kan takutnya Di kerjaan itu bisa-bisa aku Kayak dipecat lah tinggal jalan Tahunya enggak Aku bertahan sampe Aku keluar sendiri gitu kan Karena emang gak Gak bisa kan Aku kayak udah terlalu parno Udah 8 bulan aku itu Jadi Waktu pas di 6 bulanan itu Aku Aku Ngekos sendiri gitu kan Sempet Nego sama Orang kosnya Sama ibu kelas Kayak gini Bu Saya cuma ada 500 gitu kan Boleh saya Bayar gak bu Di bulan berikutnya gitu kan Nunggu saya gaji ya Nanti saya lebihin 100 gitu Ternyata ibu kosnya baik banget juga Sekarang berapa kos-kos sampai sini? 750 750 Jadi Bulan berikutnya itu Aku ngasih Satu jutaan Kurang lah kurang dari 1 juta gitu kan 750 ya 850 berarti ya Aku ngasih ke dia gitu kan Ya udah Aku Tinggal disitu Bener-bener kayak Kecil banget Bener-bener sumpah Kamar mandi di luar Dan itu Dempet Dempetan kan Masuk gang kecil Terus Masih jalan lagi ke tempat kerja Itu tuh bener-bener survive sendiri Dan Aku sih ya Gak berharap juga Cuman ya Kalo emang Papanya Anak aku nonton ya Inisialnya R aja mungkin Kalo misalkan dia sadar ya Aku ya Agak berharap sedikit kecil kemungkinannya ya Anakku tuh masih hidup gitu kan Kalo mau tanggung jawab Is okay gitu kan Cowok-cowok Cowok Cowok aja gue Iya Terus Sebenernya tuh Aku main cerita yang Di 3 bulan kan Aku kan sempet denial kan Aku kayak Pasrah Waktu itu gajiku kan Sedikit Gak bisa beli obatnya Agak sejutaan gitu kan Sedangkan gajiku tuh Under 2 juta Ya gimana bisa gitu kan kak Terus udah kayak gitu Aku denialnya tuh Nyubanya kayak Minum obat-obatan Overdosis aku pernah Tapi Tuhan tuh baik banget sama aku Aku kayak Itu tuh Aku pertama Pergaulan sesat Pergaulan bebas tuh Aku Masih dibebasin gitu kan Sama Tuhan gitu Terus Diajakin main sambil Mabuk Sama si gadoen brengsek ini Tuhan masih menyelamatin aku Gitu kan Bisa aja Waktu pas dari situ tuh Dia langsung Hantam aku kan Gak tau ya Terus akhirnya Sampai aku kayak Melahirkan juga Anakku tuh masih dikasih Kesehatan Gemoy gitu kan Terus Aku juga masih hidup Gitu kayak Udah deh Waktu setelah melahirkan tuh aku kayak Kayaknya gue harus stop deh gitu kan Dan Tuhan tuh udah ngasih larangan banyak banget ternyata gitu kan Dan aku mikirnya Kalo emang gak ada anak aku nih Aku mikir Mau sebejat apa sih Aku nantinya gitu loh kak Ya terus Udah kayak gitu aku tuh denialnya juga Aku minum sambil mabuk loh kak Dari Kan katanya kan kata orang ya Di umur 1-3 bulan itu kan masih rawan ya Aku bener Aku nyoba segala macam cara yang ada di Google kan Minum obat overdosis gitu kan Terus lompat-lompatan Bener-bener aku lompat-lompatan kan Terus udah kayak gitu Aku ngerokok mabuk gitu kan Mabuknya tapi kayak Ya di circle aku aja gitu kan Tujuannya biar bisa menggugurkan itu Iya tapi Gak bisa bener-bener sehat gitu loh Anaknya kuat Iya aku tuh kayak Ngerasa bersalah sama diriku sendiri Sama anakku juga terlebih lagi kan Apalagi sama Tuhan gitu kan Jadi kayak Sumpah sih ini kayak Larangan dari Tuhan gitu kan Udah banyak banget nih Hintnya gitu kan Klu dari Tuhan Lu harus stop gitu kan Terus Yaudah dari situ Dari aku punya anak tuh aku kayak Udah nih gue kayak stop aja gitu kan Terus Itu gimana Yang kamu 8 bulan Akhirnya orang rumah Orang tua kamu baru tahu Kalau kamu harmonial Oh Itu tuh jadikan Sebenernya tuh niat aku gak pengen Keluarga ku tahu Kayak udah lah Pengen loss aja gitu kan Dari keluarga Karena takut dan malu juga kan ya Image orang tua dimana gitu kan Aku gak mikir diriku Aku bodoh amat lah orang Mau nganggap aku kayak gimana gitu kan Emang udah jelek gitu Tapi kayak orang tua aku gitu kan Kayak gak adil aja Ini kesalahan aku Tapi orang tua aku ikut nanggung gitu kan Nah jadi kayak Di tempat kerja itu kan Ada bilang Sebenernya orang keren juga gak tahu Aku hamil Orang keren itu namanya gak tahu Aku hamil Sampai aku speak up duluan kan Ke mereka Aku bilang Kalau aku itu udah 8 bulan Terus udah kayak gitu Aku kepikiran Ya mau gimana lagi gitu kan Aku pasrah aja gitu kan Aku bilang sama kakak aku aku telefon Eh Sebenernya gue hamil gitu kan Terus kayak dia Hah serius? Sebenernya sayang Sayang sama ada yang di perut Yang ada di perut Kayaknya sih Penduli sama lo ya Pasti pikirin yang disini kan Kayaknya Kakak aku nyutup Ya udah Coba telepon mama aja Gitu kan Terus Hah serius semua udah tahu Gitu kan Ya agak galau nya tuh First time dia bilang kakak itu Eh Omongan pertamanya dia itu Papa Papa Semua anak gitu kan Gak apa Iya anak aku gitu papa Padahal yang lahiran kan gue Iya Kita mama ya Iya kita yang anu gitu ya Bawa-bawa 9 bulan Gitu kan Gitu kan Gitu kan Gitu kan Gitu kan